Pemirsa, sebagai surga kawanan penyu, perairan Selat Bali kini menjadi perhatian khusus dan dijadikan wilayah konservasi. Seperti di Pantai Cemara yang ada di wilayah kecamatan kota, Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur. Lantaran habitatnya terancam punah, Polresta Banyuangi melepas liarkan 76 ekor tukik atau anak penyu ke Selat Bali. Pemirsa, inilah Pantai Cemara yang ada di wilayah kecamatan kota, Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur. Pantai yang masuk di perairan Selat Bali ini, jajaran kepolisian Resot Kota Banyuangi melepas liarkan 76 ekor tukik atau anak penyu ke Selat Bali pada kamis siang. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan ke-76 Hari Bayangkara yang dipilih Polresta Banyuangi sebagai bentuk kepedulian dan penyelamatan penyu sebagai satwa langka dan dilindungi. Dengan harapan, perairan Selat Bali yang merupakan surga bagi kawasan penyu selalu dijadikan pesisir baratnya sebagai lokasi pendaratan penyu ketika bertelur ketika penyu-penyu tersebut sudah berusia 20 hingga 30 tahun. Bahkan di Pantai Cemara ini juga ada pusat penangkaran penyu yang dikelola oleh kelompok nelayan. Dengan harapan penyu-penyu dan telurnya tersebut bisa diselamatkan dari predator. Kapolresta Banyuangi, AKBP Deddy Fowri Melewa menyatakan jika pelepas liaran tukik ini merupakan dukungan pelestarian binatang langka ini. Sebab dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya ada di Indonesia. Bahkan di Banyuangi ada 4 spesies penyu, antara lain penyu sisik, penyu lekang, penyu belimbing, dan penyu hijau. Sekaligus mendapat haribah yang kelayan ke-76. Dua, tugiknya dipegang. Tiga, jangan dilepaskan. Tepuk tangan yang muria. Tepuk tangan yang muria. Ayo kita berlambat. Jangan maju. Jangan maju. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan, oke. Tepuk tangan, jangan maju. Tepuk tangan, mundur. Mudul-mudul, tepuk tangan, mundur. Siap. Awas, awas. Awas, awas. Siap. Oke. Oke. Bye. Oke. Coba untuk anak-anak. Mundur-mudur saya ini ya. Mundur-mudur. Halo. Halo. Kemudian kembali ke Pakai Semarang. Halo. Afrik. Alhamdulillah, seiring dengan situasi, mudah-mudahan ke depan pandemi COVID-19 agak menurun, kita mempertahankan kondisi ini tetap stabil ya. Ya, untuk hari ini kita mengadakan perlombaan, beberapa lomba-lomba kegiat masyarakat, seperti pertama adalah karitambang. Dan kedua, ada pelepasan beberapa tuki berjumlah 76, sesuai dengan harlah kita yang ke-76, harlah bayanggara. Jadi diharapkan dengan adanya hari ini, memerlukan momen pijakan kita untuk ke depan untuk lebih hebat lagi, bagaimana menjaga habitat penyu yang ada di Indonesia. Keistimewaannya dari tujuh spesies yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, itu enam spesies ada di Indonesia. Ini merupakan kebanggaan kita untuk ke depan untuk lebih menjaga habitat penyu untuk bisa hebat lagi. Konservasi istilahnya itu merupakan suatu upaya. Upaya dari masyarakat setempat, masyarakat daerah, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu. Dan ini merupakan sosialisasi kita, dari TNAL, dari TNAD, dan dari RANAL, dari Kodim. Semua saling membantu, saling mengisi, sehingga ke depannya bisa menjadi suatu pijakan kita dan merupakan ya menjaga ekosistem dunia juga, dimulai dari Banyuwangi. Selain melepas liarkan anak penyu atau tukik, polisi juga mengajak para nelayan yang ada di sekitar Pantai Cemara dan pesisir Selat Bali ini untuk ikut bergembira dalam rangkaian peringatan ke-76 hari Bayangkara kali ini. Lomba tarik tambang hingga sepak bola joget digelar dan disediakan hadiah menarik. Kegiatan ini dimaksudkan agar para nelayan tetap bersemangat, menjaga lingkungannya, serta terus berperan aktif menyelamatkan penyu dari kepunahan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.